Sementara itu sebuah truk kontainer terjun ke sungai di Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang. Diduga sopir truk banting stir untuk menghindari orang yang melintas. Inilah kondisi truk kontainer tanpa muatan yang terjun ke sungai. Peristiwa ini terjadi pada selasa malam. Awalnya truk menghantam pembatas jalan lalu terpental hingga menghantam kembali pembatas jembatan. Polisi mengatakan penyebab kecelakaan karena sopir menghindari seseorang yang menyeberang jalan. Sopir truk mengalami luka dan kini dirawat di puskesmas. Rencananya truk akan ditarik dengan kren sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Penyebabnya informasi dari sopir itu menghindari ada kendaraan yang lepas. Dia banting kanan berarti lalu. Tidak ada korban jiwa Pak yang lainnya? Tidak ada korban jiwa tetapi ada luka mama di belakang. Baik Pak. Pak akibat kejadian ini agak gangguan lalu lintas? Lalu lintas tersendat atau gimana? Alhamdulillah waktu itu saat itu juga kejadiannya juga Pak. Ini hari. Alhamdulillah dengan korespon dari kita, Menteri Kemajetan juga terdekat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.